Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sakura Leshari dari kelas 1234 Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari hancurnya kota Pompei Yang diakibatkan oleh meletusnya atau erupsinya Gunung Vespius pada tahun 79 Masehi Langsung aja sekarang kita mengenalan sama kota Pompei terlebih dahulu Apa ini kota Pompei? Kota Pompei adalah sebuah kota di Yunani Sehingga orang-orang Yunani ini membuat atau mengatakan si Pompei ini Ada di era Hellenistik atau era setelah Alexander the Great Atau penaklukan Alexander the Great atau Alexander Agung Nah Pompei ini dia itu kota yang berpikiran mandiri Dia terkena pengaruh oleh Roma di abad ke-2 sebelum Masehi Nah alesannya tadi itu di tahun 8 sebelum Masehi Nah si Pompei ini karena dia kena pengaruh Roma Jadi banyak banget orang-orang Roma Terutama orang-orang Roma yang kaya Suka berlibur ke Teluk Napoli yang ada di Pompei Yang kurang lebih mereka juga suka sama garis mantai Campania Yang sekarang itu namanya garis mantai Amalfi Nah Pompei ini letaknya kurang lebih itu 5 mil dari Gunung Vesuvius tadi Dan bahkan itu gak ada 1 kilo 5 mil itu gak ada 1 kilometer Jadi sangat-sangat dekat Lalu gimana sih kegiatan masyarakat di sana? Nah pergantian 1 abad sebelum Masehi Pompei ini tuh resor-resor villa-villa cantik Rumah Roma elegan Dan itu tuh banyak banget di sepanjang jalan Dan itu tuh buat orang-orang Roma terkemuka Mereka suka kesitu Banyak juga turis Pernah duduk Pompei Dan budak-budak lalu lalang di Pompei itu Mereka tuh sibuknya di pabrik-pabrik kecil Terus di kedai-kedai minuman Cafe Rumah bordil atau kaya buat pacaran gitu Dan tempat pemandian Mereka juga punya arena Ada 20 ribu kursi Dan mereka suka santai-santai Di alun-alun Sama pasar terbuka Kayak gitu Kurang lebih tuh ada 12 ribu orang Pompei Pas kejadian 79 Masehi itu Nah sekarang kita ke Gunung Vesuvius Nah Gunung Vesuvius itu pasti gak terbentuk Dalam satu malam aja kan Nah Gunung Vesuvius ini berada di bagian busur Volkanik Kampania Dan terletak di pertemuan lempeng tectonik Eurasia dan Afrika Di semenanjung Italia Dan Gunung ini tuh gak cuman meledak sekali doang Pas itu 79 Masehi Tapi dia udah sering meledak-ledak Atau meletus-meletus Atau gempa-gempa Kayak gitu-gitu Pada tahun 1780 Sebelum Masehi Itu terjadi sebuah ledakan Yang sekarang kita taunya tuh Namanya letusan Avelino Nah dia tuh menembakkan jutaan ton lava Lalu ada abu Dan ada batuan panas Ke atas langit Sejauh 22 mil Nah korbannya itu tuh 15 mil dari gunung itu Dia tuh ngenain rumah Pedesaan Terus dia ngenain Pertanian Itu tahun 63 Masehi Itu tuh ada lagi gempa Dan menurut ilmuwan sekarang Gempa 63 Masehi itu udah Sebuah tanda-tanda Bahwa tahun 79 Masehi ini Bakal kejadian gempa Nah kejadian kan 16 tahun setelahnya 16 tahun setelahnya Beneran kejadian Itulah erupsi dia Dia nembak Dia keluar Semua batu apung Abu Batu-batu lainnya Terus ada Yang paling parah itu adalah Gas vulkanik ya Gas vulkanik Hitam Panas Dan Menurut Seorang penulis Namanya Pliny the Younger Dia tuh ada disitu Tapi dia gak kena Dia diseberang teluknya Dia tuh menuliskan bahwa Awan yang Begitu Apa ya Awan hitam yang kayak Gak wajar Itu tuh setinggi Pohon pinus Yang udah naik ke daratan Yang udah tinggi Dan pohon pinus Pohon pinus sendirinya Udah tinggi Dan bercabang-cabang Jadi sangat Gak manusiawi lah Bahkan Dia tuh menulis bahwa Dia tuh kayak Udah mau binasa Sama dunia Dan dunia itu bersamanya Kayak gitu Nah sebenernya Orang-orang di Roma ini Masih punya Kesempatan untuk Melarikan diri Ada yang melarikan diri Lewat jalur darat Ada juga yang Lewat laut Tapi sebenernya Kalau laut ini Udah gak masuk akal ya Soalnya Ketika gunung ini Aktif Pasti dia Lautnya itu Jadi geter juga Sehingga Gelombang lautnya Udah gak stabil Kayak gitu Udah sedikit dingin nih Dari gas vulkanik ini Udah dingin Ada Jadi Jatuh Batu apung Batu apungnya tuh Jatuh lagi Ke darat Dan Abu halus itu Menyerbu Jadi kebanyakan orang-orang di Pompei ini Meninggal karena Terganggu Selain penampasan Oleh si abu ini Tadi Sisanya nih kan Ada dua opsi ya Orangnya Keluar lewat jalur darat Atau jalur laut Dan ada juga yang Berdiam diri Nah berdiam diri Ini bahaya Karena mereka ngirup Abu yang halus itu Kurang lebih tuh Kayak kita Di Kantong semen Terus dipukul-pukul Nah abunya itu Ke kita gitu Atau debu-debu yang ada di semen itu Udah mereka bertahan di rumah Udah kena abu Muncullah gelembang pyroklastik Yang kecepatannya itu 100 km per jam Dan yang dibawa itu adalah Gas panas Dan beracun Yang kalau Udah Ada sesuatu di depannya Udah itu Wah habis Kayak gitu Nah karena itu juga Menara-menara Atau bangun-bangunan itu Juga pada Roboh-roboh Kayak gitu-gitu Diperkirakan Yang meninggal itu 2.000 orang Di Pompei sendiri Dan total-total Dari Gunafest Service itu 16.000 orang Karena ada Kata-kata yang Di lain-lainnya kan Di samping-sampingnya Juga ada Nah akhirnya Pompei dan Kata-kata yang Di samping lainnya Itu udah gak pernah Disentuh lagi Sama manusia Sampai berabad-abad Tahun 1748 Orang-orang Dari Ya sekelompok penjelajah Mereka lagi Nyari artefak Dan mereka Lagi di kampaninya Akhirnya mereka Gali-gali lah Di situ Dan mereka Ketemu Pompei Dan pas Gali-gali Itu tuh Penuh Abu Vulkanik Jadi Pompei itu Udah diselimutin Sama Abu Vulkanik Ketika Abu Vulkanik Udah digali Mereka Beneran Nenemu Pompei Yang bener-bener Sama Jadi utuh Jadi mereka menyemukan Bahwa si Abu Vulkanik Inlam Yang bekerja Sebagai pengawet Mayat-mayatnya Masih utuh Pasti udah mati ya Tapi maksudnya Bentuknya Terus Dinding-dinding Lukisan Sorry Dinding-dinding Rumah juga masih utuh Perabotannya juga Masih utuh Bahkan mereka juga Nemu Buah-buahan Dan roti Yang masih utuh Penemuan dari Pompei sendiri ini Membangkitkan Zaman neoklasik Abad ke-18 Orang-orang itu Terinfluence Dari Pompeinya itu Kayak perabotan Terus Arsitekturnya Kayak gitu Karena orang-orang Kayak di Eropa Itu mereka punya Namanya kamar Etruscan Nah kamar Etruscan ini tuh Kamar-kamar Mirip di Vila-vila Pompei Yang bagus-bagus tadi Nah untuk saat ini Peneliti Dan Orang-orang ahli lainnya Masih Terus Menggali Dan mencari informasi Lebih dalam Mengenai Pompei ini Sendiri Dan kalau sekarang Kalian ke Pompei Itu ya Kayak Desa Gak ada orangnya Dan udah rubuh-rubuh Tapi Sisa-sisanya tuh Kayak lukisan Itu masih bisa dilihat Sekian dari Apa yang bisa saya sampaikan Semoga Apa yang saya sampaikan Membawa manfaat Bicara semua Wabijat Tepuk Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!